Intro Kenapa di dalam islam diperbolehkan menyutubui budak tanpa dinikahi terlebih dahulu Ini sudah pernah ditanya yang lalu ya Saya ingat betul pertanyaan yang serupa ini di bahasan kita Suhaibar Rumi Teman-teman sekalian Pertama ini adalah hukum Allah Belajarlah mengagumkan kalimat Allah dalam hati teman-teman Apa kata Allah dalam surah Al-Anfal Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang kalau disebutkan saja namanya Allah Hati mereka bergetar Dan kalau dibaca ayat-ayatnya hati mereka imannya dipenuhi dengan iman Dan mereka selalu bertawakal kepada Tuhan mereka Banyak orang yang belum memahami masalah bobot kalimat Allah Azza wa Jal Allah perintahkan teman-teman Kenapa laki-laki boleh poligami lebih dari satu orang wanita Allah memang menurunkan hukum begitu Kenapa sholat asar empat rakat Duhur empat rakat Dua-duanya waktu berdekatan Kenapa? Kalau orang suka protes Kenapa kita gak jadikan saja jam dua Allahnya satu kali aja empat rakat Kenapa harus dua-dua Loh Allah maunya begitu Itu dulu yang pertama Allah mengatakan dalam Al-Quran memuji sifat para sahabat Tidak layak bagi laki-laki mu'min dan perempuan mu'mina Yang kalau Allah dan Rasulullah sudah menentukan sebuah hukum Mereka masih punya pilihan lain Atau tanya kenapa ya? Kenapa ya? Kenapa ya? Ini sampai kapan mau tanya kenapa ya? Ini harus difahami dulu nih Orang mu'min adalah orang yang menerima hukum Allah Dia suka atau tidak suka dulu Kalau dia terima Allah akan lapangkan dadanya untuk bisa mengamalkan Itu berhubungan yang pertama Yang kedua teman-teman sekalian Budak wanita sebelum Islam Selalu tadi seperti saya katakan Umumnya sejarah Semua sejarah Saya baca riwayatnya Itu luar biasa Semua wanita cuma tahu digauli dibunuh Digauli dibunuh Selalu Dalam sejarah peperangan dunia Tidak pernah wanita itu kemudian dihormati Islam datang menetralkan Wanita yang didapatkan dalam peperangan ini Menjadi budak wanita Hukumnya sama Dibebasin Lebih mulia Dinikahi Boleh Tetapi karena mereka budak Hukumnya Allah SWT Tinggalkan memang boleh digaulin Allah SWT Dalam Al-Quran itu Mereka orang-orang berima adalah yang selalu menjaga kesucian kehormatan kemauan mereka Kecuali pada istri-istri mereka Atau memang yang didapatkan dengan tangan kanan mereka Allah halalkan Memang sudah begitu Disebutkan oleh beberapa ulama Apa hikmahnya sih sebenarnya Pertama Karena dia budak Bisa diperjual belikan Maka dengan terhalalkannya cara seperti ini Dalam syariat Maka si Tuhan akan memberikan hak si budak tadi Memberikan pakaian Memberikan naungan Menyiapkan tempat tinggal Karena disuruh oleh Nabi SAW tadi Budak harus dilakukan seperti itu Yang kedua Salah satu cara pembebasan budak Saya tadi belum sempat jelaskan poin ini Salah satunya adalah Kalau budak wanita digaulin oleh tuannya Dan ini memang tanpa pernikahan Hukum syari'i begitu Dan kalau dia hamil Dia punya anak Maka Dijelaskan dalam buku fikir Namanya Ummul Walad Kalau teman-teman baca buku fikir Judulnya Ummul Walad Ummul Walad ini maksudnya adalah Si budak tadi Hamil Dari Suami Dari tuannya Seperti kasus Maria Radiyallahu anha Hamil dari Nabi SAW Sementara Maria bukan istri Hamba sahaya Lahir Ibrahim Anak Nabi SAW Dan dalam hadis kata Nabi SAW Ummul Walad Budak yang akhirnya hamil dari tuannya Akan menjadi bebas dari keterbudakannya Setelah tuannya meninggal dunia Dan hukumnya adalah hukum anak Anaknya adalah anak Sah Seperti anak dari istrinya Itu hukum dari syariat kita Sudah begitu hukumnya Sampai jumpa afford Yes No Musi Terima kasih.